Karena orang tua sendiri, keluarga sendiri, adik-adik, saudara-saudara saya, semuanya saya katakan kafir. Namun subillah min tali, astagfirullah. Karena tidak mau ikut. Bukan disebut kafir karena tidak mau ikut. Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman. Ibu kandungnya sendiri berniat ingin mengakhiri hidupnya gara-gara perlakuan dan sikap Bapak ini setelah mengikuti Pancik Gumilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman di video kali ini saya akan menampilkan sebuah kesaksian dari seseorang. Beliau ini adalah mantan pengikutnya Pancik Gumilang. Yang mana dulu ketika beliau masih menjadi pengikut Pancik Gumilang, beliau ini memiliki pemahaman yang sangat ekstrim. Sampai-sampai keluarganya di kafirkan. Dan juga adiknya yang masih sekolah diajak paksa ke Jakarta olehnya untuk dibayat. Sampai-sampai setruk. Bahkan bukan hanya itu saja teman-teman, ibu kandungnya sendiri berniat ingin mengakhiri hidupnya gara-gara perlakuan dan sikap Bapak ini setelah mengikuti Pancik Gumilang. Baiklah teman-teman kita saksikan terlebih dahulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikari disebut kafir karena tidak mau hidup. Jadi pada waktu itu adik saya, adik kandung saya lagi sekolah. Lagi ujian STM kelas 3, ujian terakhir. Saya culik dari kebumen saya bawa ke Jakarta. Itu dihijirahkan. Dibayat. Setelah di sana. Baru tiga hari dia langsung kena stres. Saking stresnya. Belum lagi orang tua saya sendiri. Adik kandung juga. Pas mau menikah. Adik yang mau menikah. Di rumah di kebumen sana. Sudah menerima tamu undangan untuk menikah. Menunggu pengantin dari Jakarta. Hari itu juga saya gagal. Akhirnya orang tua saya kalap. Menyemplung ke waduk sempor. Mungkin di sini ada di tolok. Ke orang kebumen. Saking stresnya. Waduk sempor. Berniat bunuh diri. Ditolonglah tukang mancing. Sehingga Alhamdulillah. Orang tua saya selamat. Disitulah. Maka begitu. Mendengar yang itu. Itu sama. Mungkin bahkan lebih. Lebih sakit lagi. Sangat. Ternyata. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah summa na'udzubillah mindalik. Sampai segitunya. Padahal sesama muslim. Tapi saling mengkafirkan. Menyebut keluarganya kafir. Bahkan orang tuanya juga. Dikatakan kafir. Padahal Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mengkafirkan. Sesama muslim. Maka kekafiran itu. Akan berbalik kepada orang. Yang mengatakan kafir. Kepada orang muslim tersebut. Jadi kekafiran itu. Akan kembali kepada. Diri seseorang. Yang menyebut. Yang menganggap. Seorang muslim yang lain. Adalah kafir. Jadi jelas ini. Bukanlah ajaran agama Islam. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Islam adalah rahmatan lil'alamin. Saling mengasihi. Saling menyayangi. Apalagi terhadap saudara-saudara kita. Khususnya orang tua kita. Dan lebih khususnya lagi ibu kita. Yang pernah mengandung kita. Melahirkan kita. Menyusui kita. Mengurus kita. Sampai kita dewasa. Nah jadi teman-teman. Kalau kita lihat. Kalau kita perhatikan. Apa yang disampaikan. Yang diucapkan oleh palasmin ini. Meyakinkan kita. Bahwa apa yang diucapkan. Apa yang disampaikan oleh palasmin ini. Benar-benar terjadi. Karena beliau menyapaikan. Dengan hatinya. Dan penuh penyesalan. Mengingat masa lalu itu. Ketika dia masih menjadi pengikut panjigumilang. Betapa angkuh dan sombongnya. Sampai-sampai. Mengkafirkan keluarganya. Khususnya mengkafirkan orang tuanya. Ini sangat kurang ajar. Ini sangat biadab. Orang tua sendiri. Saudara-saudara sendiri. Padahal mereka adalah muslim. Tapi sama palasmin ini. Dikafirkan. Ketika palasmin masih menjadi pengikutnya panjigumilang. Baiklah teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Mendengar kesaksian dari palasmin ini. Ternyata. Setelah. Sekian lama. Saya mengikuti. NII. HW9 yang dipimpin oleh. Imam negara Islam. Yaitu panjigumilang. Ternyata. Ini semua adalah. Rekayasa. Rekayasa. Ini semua adalah. Bentukan. Atau. Settingan. Settingan. Dari pemerintah itu sendiri. Setelah saya melihat. Mendengar. Kutipan dari. Bapak Mahudan. Bahwa. Panjigumilang. Dan al-Jahidun. Dan NII. KW9. Itu adalah. Memang settingan dari. Pemerintah. Itu lebih menyakitkan lagi. Buat saya setelah saya. Setelah saya mendengar ini. Sangat sakit. Sangat sakit. Pengorbanan kami. Dengan penjelasan dari Pak Mahudan. Di belakang kami. Enggak sedikit. Ribuan. Ratusan ribu. Sampai pada hari ini. Santri-santri semua. Belum orang tua. Orang tua. Kalau memang ini benar. Settingan pemerintah. Panjigumilang. Untuk melawan. NII. Yang. Dulunya. Oleh. Kartoswiryu. KW9 ini. Diciptakan untuk. Melawan. Kartoswiryu. NI-nya Kartoswiryu. Itu kan. Berarti kami akan diadu-doba. Boleh dikasih jarak sedikit. Bapak. Posisi mulut dengan. Kami akan diadu dengan mereka. Sementara. Cara Panjigumilang. Untuk menerekrut. Umatnya. Atau masyarakat. Dengan. Anwal dan angkus. Jiwa dan raga. Harta. Semua pada waktu itu tidak. Ya buat saya. Enjoy-enjoy aja. Karena ingin menegakkan. Li'ilahi kalimat ilah. Negara karunia Allah. Siapa yang gak mau sok-mau sok sorga. Saya mau tanya. Yang hadir disini dan semua. Siapa yang gak mau sok-sok sorga. Pasti mau semuanya. Dengan janji-janji yang dijanjikan oleh Panjigumila. Sampai kami masuk. Disumpah. Dibayat. Yang tadinya. Sholatnya rajin. Yang tadinya. Taat. Kepada orang tua. Berani kepada orang tua sekarang. Sampai meninggalkan. Bahkan sampai dikafir-kafir. Astagfirullah. Itulah kesaksian daripada mantan pengikutnya Panjigumilang. Yang dulunya. Rajin sholat. Melaksanakan sholat. Taat kepada orang tua. Sampai melawan orang tua. Lalu. Meninggalkan orang tua. Bahkan mengkafirkan orang tua. Astagfirullah. Inilah akibat. Mengikuti Panjigumilang. Semoga kasus ini. Segera berakhir. Dan semoga tidak ada lagi korban. Kasian masih banyak santri-santrinya di sana. Yang masih bertahan di Al-Zaitun. Dan bertahan dalam keyakinan akidah. Yang diajarkan oleh Panjigumilang. Dan juga kita patut bersyukur. Palasmin ini. Diberikan kembali hidayah oleh Allah SWT. Dan mau menceritakan. Bagaimana dulu ketika dia. Mengikuti Panjigumilang. Semoga tetap istiqomah. Berada di jalan yang benar. Dan mengikuti ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kita doakan juga kepada pengikut-pengikutnya Panjigumilang. Yang masih bertahan. Dan masih kekeh. Dan masih memegang teguh. Ajarannya Panjigumilang. Yang menyimpang dan menyesatkan itu. Semoga Allah SWT. Berikan hidayah kepada mereka. Dan bisa kembali lagi. Ke jalan yang benar. Dan semoga kita juga selalu. Diberikan taufik hidayah oleh Allah SWT. Istiqomah dalam iman dan Islam kita. Sampai maut menjemput kita. Saya rasa ini saja pembahasan kita di video kali ini. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.